Hai Hai semua kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman jadi video kali ini kita bakal ngebahas tentang farming ruby ya karena ini hari Minggu guys hari farming sedunia terusan hari Sabtu dan 6 minggu itu hari terbaik untuk melakukan farming ruby karena kenapa karena hot timenya sudah menjadi hot time peningkatan droplet terhadap udder ya guys atau hero-hero ya terutama di asgar ya yang awalnya hari Senin sampai hari Jumat itu dropletnya gold ya dan sekarang hari Sabtu dan hari Minggu ini berubah menjadi dropletnya terhadap pudder ya atau hero dan ini gue udah ke farming kemarin enggak seharian sih dari malam doang cuma beberapa jam mungkin 6 jam lebih lah Oke tempat berapa tempat 800 ya kayaknya nih pas gue farming anjir berhenti ini ini pasti reconnecting anjir soalnya biasanya 1000 lebih gitu ya ini cuma dapat 800 gitu ya Oke jadi kita langsung aja farming hari ini ya Oke dan disini gue terdapetin kunci ya dari check-in biasa ya Nah untuk farming hari Sabtu dan hari Minggu ini gue saranin kalian farming di map 6-10 atau di map 7-10 ya yang tiga web ya kalau kalian mau yang dua web silahkan di 4-5 ataupun 5-5 tapi kagak gue saranin ya untuk hari Sabtu dan minggu untuk habisin hot timenya nah untuk habisin hot timenya kita lakukan dulu di map 6-10 ya karena disini dropletnya banyak banget ya ada hero-hero seperti Gupi ya kemudian ada Lania ya kalau Hoki bisa dapat bintang 5 kemudian ada Archon ya kemudian disini juga bisa dapat si Kai ya kemudian Prose dan Pruna anjir adik-adik kakak atau kembaran kembar kayaknya Prose Pruna ya oke kemudian ada siapa lagi ada Pruna ya Prose Pruna ya jika ini udah bintang 5 juga bisa drop disini tapi kalau Hoki ya balik lagi ke Hoki nya oke langsungnya masuk ke dalamnya guys nah disini ini paling cocok menggunakan hero yang cepet gitu ya cepet animasi skillnya kalian bisa menggunakan disini yang gue saranin itu bisa menggunakan si Yuri ya kenapa yuri karena ini cepet banget guys the one you desire salah satu hero tercepat di untuk animasi untuk melakukan farming ruby ya hero normal lagi tuh skill satunya emang enggak olah enggak olah enggak olah nemis ya cuma jalan tiga musuh kemudian skill2 nya olah nemis ya skill2 nya olah nemis dan awakkin skillnya olah nemis juga ya tapi yang harus kalian perhatikan sini kalian harus menggunakan resist terhadap Riji ya kalau misalkan di map 6-10 ya Hai dan menjubinya eduk yurinya kalian menggunakan speed juga bisa ya tapi gue saranin sih menggunakan speed ya biar namanya biar melakukan speed attack di awal-awal pertandingan karena kalau nggak speed attack itu lama cuy Hai mana sih ini polor polor harus pakaiin speed juga nih Hai nah ini dia speed attack speed attack Oke ready ini Oke dan untuk farming disini gue gunain empat puder ya empat puder seharusnya sih gue gunain tiga puder saja ya karena enak banget kalau tiga puder nih rotasi perputaran pudernya lebih enak kalau gitu ya biasanya gitu ya dan sekarang ini jarang banget kita parmi ruby sebesar jarang banget aja farming ruby kebanyakan parmi celestial or dan farming aksesoris aja karena ruby juga dikumpulkan untuk nanti juga kita beli celestial or beli aksesoris dan gacha ya jadi kalau misalkan ada buat farming celestial or dan past farming aksesoris ya mana parmi celestial dulu ya di lupa lupanya ruby sekarang masih 9000 ruby guanya padahal kayaknya bakal ada special hero baru aja jadi kita harus farming ruby dulu ya minimal kumpulin ruby sampai 20.000 deh oke ya kalau udah siap ya hitter yang digunakan udah siap kemudian gue bakal dilaksan juga tanggal setiapnya disini auto replacement nya aktifin guys nah disini ini yang kalian cek list itu hanya ini nih purchase k with ruby ya ini otomatis jadi nanti kalau kalian ruby apa kunci kalian udah nol maka bakal melakukan pembelian kursi secara otomatis ya kemudian user in temporary seat nih gue gunain ya sebenarnya enggak juga enggak papa dan ini nih exit eventur jika apa puder udah nggak ada ya ini kalian cek list aja auto sel gue matiin auto power up gue hidupin ya kalau untuk hari hari minggu gue hidupin nih bintang tiga ya bintang tiga dipower up sama bintang dua dan bintang satu ya karena nggak ada dipower up sama yang di atasnya aja kemudian ini dia ronde nya ya skill settingnya ronde pertama skill bawah ronde kedua skill atas ronde ketiga awakening skill dari syuri ya nah ini nih stop when this mode end ya hidupkan terus kemudian pakai ini juga push mode let's go jadi di enam strip sepuluh ini enam strip sepuluh tujuh strip sepuluh ini kalian bisa menggunakan Yuri ya untuk apa nanya untuk damage dealernya yang lebih disarankan si Yuri atau enggak kalian bisa menggunakan Nia nah kalau Nia ini all skill ya musikil bawah skill atas yang dibawakan skillnya yaitu all enemies jadi sampai saat ini hero yang memiliki all enemies itu cuma Nia doang ayahnya ya kalau dia nya salah kalau misalkan ada hero lain tolong sebutin dibawah karena yang gue tahu cuma Nia doang jadi yang semua skillnya all enemies sekarang Yuri aja ya sekarang skill bawahnya cuma tiga musuh ya jadi dibutuhkan basic sama speed attack dulu itu baru bisa enak kalau nggak active speed attack nya bakal lama gitu ya di sini bisa dapat minimal lah bersihnya ya minimal seribuan minimal itu bersihnya doang enggak dihitung sama kuncinya kalau misalkan hoki-hoki bisa 500-2.000 mungkin ya kalau kalian parminya berhenti-berhenti kayak gue kan ini biasanya parmin semalaman itu bisa dapat 1200 itu ini cuma 800 berarti ada yang nggak hoki ini antara ya Reconnecting pasti gue pasti si Reconnecting ya soalnya soalnya Ruby gue tetap 8.000 kan awal-awal ini bisa udah kurang sampai 7.000 kan kemudian ini kan gagal tuh kalau udah speed attack kan padahal Yuri gue udah dikasih speed attack ya nah ini maksudnya kalau bisa gagal kalau gun speed attack ya di muncul ini jadi Yuri nya diusahakan harus pasang speed tinggi banget jadi kalau kalian nggak mau game ring kayak gini game ring speed attack lebih baik kalian menggunakan Nia ya Nia all enemies skillnya skill bawah skill atas all enemies semua dan awaken skillnya juga all enemies jadi nggak perlu adanya speed attack-speed attack kan oke kita bakal coba pake si Nia ya di sini guys kalau Yuri barusan 40 menit 40 detik apapun 4 dia ini lama banget hehehehe 40 detikan cuy ya jadi jangan lupa untuk parming 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 ya oke kita coba yang pake Nia nah ini Nia Nia ini menurut gue ya kalau dibandingin skill emang yang terbaik ya skillnya yang terbaik cuman yang jadi masalah itu animasi skillnya animasi skillnya lama sekali iya lama sekali cuy makanya tersingkir aja kalau misalkan animasi skillnya cepat ya Yuri bisa tersingkir sama si Nia nih tulisannya Yuri bisa tersingkir sama si Nia kalau misalkan animasi skillnya lambat gitu nih skill satunya nih nih menyerang semua musuh jadi di ppi battle ya menyerang semua musuh 220% magical damage ya kemudian 220% magical damage pada semua musuh awakening skillnya 250% magical damage pada semua musuh ya GG cuy oke kemudian untuk skill settingnya seperti ini ya skill bawah bisa skill atas bisa terus awakening skill ya round ter3 jadi bebas kalian menggunain yang mana ya untuk kingdha ini di website web2 nya iya jangan lupa ya storage itemnya dipenuhi dulu kalau kalian carming ruby ya storage item ya jangan storage yang dipenuhi jangan storage hero nya anjir storage itemnya cuy yang dipenuhi biar gak drop itu biar gak drop item itu biar drop nya itu apa namanya eee itu semua eee itu semua atau yang drop nya jadi hero terbaik untuk adventure ini cuma ada 3 cuma ada 3 hero hero terbaik itu ambassador cuma ada 3 great ss great ss special hero dipegang sama si yon he yon he ini best queen of farming kayaknya queen of farming untuk web yang cuma 2 gitu untuk yang 2 web saja bisa di 4 klik 5 5 klik 5 13 klik 1 bisa gunakan yon he yon he ini queen of farming di map yang 2 web kemudian yang 3 web juga bisa tapi web ketiganya membutuhkan skill ya membutuhkan skill jadi rada emang worth it semua aja pake yon he ya queen of queen of great ss nya kemudian great s nya dipegang sama si yuri kemudian grade a nya dipegang sama si niya jadi tiga hero ini paling penting tiga hero ini paling penting untuk adventure ya jadi kalau kalian mau main dari awal kalian pilih yon he kemudian yuri samannya udah ketiga aja dulu untuk melarin semua map yon he sendiri kayaknya bisa untuk melarin semua map di adventure untuk sekarang ya sebelum ini mungkin nanti ada perubahan lagi ya kita bakal update lagi tapi sekarang belum ada updatean lagi kita bakal coba yon he disini ya kenapa yon he disini ya mena bahaya yon he disini Oke guys, jadi disini kita bakal coba gunain Yonhae ya Kalo gunain Yonhae gue sih lebih saranin di map yang 2 web gitu Karena kalo map 3 web cukup ribet ya Jadi kagak gue saranin yang map 3 web menggunakan Yonhae Yang map 2 web sih gunain Yonhae aja Gak usah pakein skill Gak usah pakein skill Sehh web 1 boleh sih pakein skill Takut speed attack gagal ya Web 2 gak usah pake skill Kalo map 3 web gak gue saranin pake Xionhae sih Kalo kalian mau pake Yonhae juga terserah Tapi kalo gak gue saranin yang 3 web tetap pake Yuri ataupun Shinya Kalo pake Yonhae yang 3 web juga harus pake skill Jadi ribet ya Ini yang dipake semua hero Cepet banget coy 12 detik kan ya pake Xionhae Oke guys jadi itu dia 3 hero yang berbeda untuk bermain adventure so farmin ya Jadi thanks for this video jangan suka like dan komen video Jangan lupa tekan tombol subscribe and see you next video Ciao Terima kasih telah menonton!